selamat datang di jom jawa apara channel disini saya akan membagikan tutorial cara menghitung kebutuhan bahan cotton combat untuk pembuatan kaos oblong dewasa maupun kaos kerah dengan basic bahan kaos combat ya disini saya menggunakan sebuah file Excel atau semacam aplikasi yang sudah rancang dengan umus muntah tentu disini untuk menghitung secara otomatis kebutuhan kain karena ketika kita dapat orderan kadang-kadang kita agak kesulitan apalagi kalau ukurannya random ada yang panjang ada yang kecil nah itu agak menyulitkan kita untuk menghitung kebutuhan jumlah kain kalau kita asal takutnya kelebihan terlalu banyak ataupun mungkin bahkan kurangnya nah disini saya pakai file berbasis Excel yang sudah saya rangkai menjadi sebuah kalau saya menyebutnya kalkulator ya oke langsung saja bagaimana cara menggunakan aplikasi ini tapi yang pertama adalah kita isi dulu ini warna warna ini bisa kita isi dengan warna kain ataupun nama orderannya ya misalkan disini saya kasih nama warna hitam 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 orderannya Mas Pak Ijo gitu ya Pak Ijo oke terus yang kedua ada warna putih warna putih orderannya selanjutnya yang ketiga adalah ping ping pesannya kang cecep misalkan cecep cecep oke nah sudah terisi kemudian kita kembali ke menu paling atas ya sini langsung otomatis keluar namanya ya hitam kang paizo misalkan kang paizo bahannya combat warna hitam combat 30s kita pakai standar size lokal nah untuk size lokal untuk size saya menggunakan ini ada dua macam size yaitu size lokal dan size Asia sebenarnya untuk size lokal ini ukurannya sudah lumayan gede untuk orang yang sebenarnya ini adalah ukuran Asia dan yang ini adalah ukuran yang ASEAN ini sebenarnya ukuran Eropa nah saya biasa pakai yang lokal size ini karena sudah sudah cukup lumayan gede ya standar yang biasa saya pakai dan distro-distro branded pun standarnya ya ukurannya kisaranya seperti ini tuh Oke kita kembali ke atas kasko terus langannya kita misalkan pakai pendek yang pendek saiznya M ya saiznya M terus selanjutnya jumlah kaosnya misalkan untuk ukuran M 12 misalkan sorry sorry 12 ya nah disitu dengan otomatis untuk pembuatan kain 12 bis ukuran M lengan pendek dengan size standar lokal bahan kompet 30S itu kita butuh 2,002,00 kg ya terus selanjutnya masih di orderannya Kang Pajor kompet kita pakainya kompet 30S size lokal juga langannya misalkan panjang ya karena kadang-kadang juga ada yang panjang nah panjang misalkan sama ukurannya M nah ini misalkan ada 6 itu otomatis beda ya terus untuk yang selanjutnya adalah untuk masih di Mas Pajor kita bikin ukuran untuk ukuran L ya 30S masih sama ini harus terisi semua ini harus terisi semua karena kalau tidak terisi nanti di sini nya tidak akan keluar jumlahnya misalkan kita pakai L hanya berapa 27 misal 27 bis nah terus yang selanjutnya masih di Mas Pajor ini pakai kompet 30S sama dengan ukurannya jumlahnya 20 misalkan oke terus selanjutnya Mas Pajor 30S lokal lokal lengannya panjang ya panjang kita kasih panjang lah misalkan L L minta panjang panjangnya L nya ada 6 boleh lah berapa 10 misalkan Oke terus selanjutnya untuk orderan yang kedua misalkan untuk yang putih bui mbak Inem putih biasanya mereka minta yang 24s karena kalau yang putih 30 misalnya dipakai cewek ya lumayan seriwing-seriwing terus ukurannya tetap L lokal selanjutnya lengannya kita pakai panjang ukuran M misalkan terus jumlahnya ada 7 terus masih di putih Inem combat 24s size-nya pakai lokal lengan pendek M M misalkan M nya 15 Oh sorry 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 misalkan masih M 6 15 Oke terus masih di orderan yang mbak Inem putih combat combat 24s combat 24s ya size-nya lokal dengan pendek ukuran yang lainnya kita ganti L misalkan terus berarti 6 combat 24s sas lokal tangannya panjang L saatan sebenarnya lima terus putih combat lompat lokal menpendek saatnya Excel cumbanya misalkan 21 terus selanjutnya yang orderan selanjutnya misalkan yang ketiga mana ping sama hanya kita pakai 30 sas lokal dengan panjang misalkan cumbanya 9 ping juga combat nah ini misalkan kita ngisinya misalkan kita ketik bisa tapi harus sama ya kalau bisa kita statement isi combat ini akan muncul peringatan seperti ini ya jadi disini harus kita misalkan kita ketik harus lengkap combat misalkan 30s nah ini saat terus lokal pendek perantau terus sebenarnya 12 terus selanjutnya combat 30s lokal juga dengan pendek size XL cumbanya 15 selanjutnya 15-16 misalkan ya oke nah ini sudah terlihat isi semua link keterangan-keterangannya disini dengan otomatis jumlahnya akan keluar tapi disini yang disini itu jumlah totalnya ya jumlah total dari ketiga order itu jadi random ada warna pink ada warna putih ada warna hitam nah untuk detailnya ada di bagian bawah ini di bagian bawah ini sudah detail ya yaitu untuk Mas Paijo hitam itu jumlahnya ada 75 piece terus Mbak Inem putih ada 78 Kang Cacep ada 52 nah untuk keterangan bahak apa kebutuhan rip-butuhan rip itu yang rip leher kalau misalkan kita pesen kita pesennya cuman lengan pendek ataupun lengan panjang tapi tanpa mindset yang mindset ini enggak usah ditambahkan ya jadi kita belanjanya cuman ini nah untuk yang kebutuhan dengan mindset ini jadi rip leher ditambah dengan mindset kebutuhannya ini tapi kalau cuman kebutuhannya cuman untuk rip leher aja ini yang dipakai ya jumlahnya ini yang Mas Paijo untuk kebutuhan kaos berapa 75 itu butuhnya 14 kilo untuk yang putih Mbak Inem untuk kaos 78 piece dengan komposisi lebih panjangnya 12 pendeknya 66 itu kebutuhannya adalah 17,89 atau sekitar 18 kilo dan selanjutnya untuk ping nah kebetulannya adalah ini kebetulannya untuk yang cacep 10 kilo atau 10 kilo setengah ya nah kalau sudah terisi semua keterangannya sudah kita langsung bisa ke menu ini form belanja kita klik aja nah disini langsung muncul keterangannya rekapannya ya nah rekapan ini nanti kebutuhan bisa kita kirim ke misalkan kita order luar kota bisa langsung kita screenshot kita kirim via WA atau email atau mungkin bisa kita kita print atau kita simpen saja di HP terus kita ke toko kain nah saya biasanya pakai snipping tool untuk screenshotnya lebih enak misalkan ini kita sepenuhnya spinning tool ya nah tinggal kita cropping nah terus kita save nah save ya akan ini nah ini tadi sudah saya save kita save ulang nah ini bisa kita simpen di di HP ataupun kita kirim langsung ke tokonya sebagai catatan pesanan kita nah disini bisa kita isi misalkan orderan nomor ordernya apa bisa kita simpan orderan julie ya julie A1 misalkan dan disini tanggal hari ini misalkan harta 7 Juli Juli 2021 nah sudah selesai nah ini bisa kita save ataupun kalau kita nggak butuh aplikasi ini silahkan klik nomor biasa ya oke terima kasih selamat dan sukses selamat menikmati 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 Terima kasih.